Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana tips memilih investor Jadi teman-teman ada masanya bisnis kita membutuhkan investor baik itu untuk memulai bisnis maupun untuk scale up bisnis kita Untuk memilih investor ini kita harus memilah-milah juga Artinya seorang investor itu dia harus memahami Ya konsep investor yaitu siap untung dan siap rugi salah satunya Jadi berikut saya akan membagikan atau sharing tips memilih investor Strategi memilih investor Memilih investor itu lebih baik kita pilih-pilih ya Pertama kita mengenal karakternya juga ya Begitu sebaliknya investor mengenal karakter kita dengan baik Yang kedua lebih baik seorang investor itu memiliki network atau jaringan Gunanya adalah sehingga bisnis kita terbantu dengan adanya jaringan dari investor kita Contoh kecilnya misalnya ini untuk UMKM ya contohnya Misalnya seorang investornya itu seorang influencer Dia akan membantu mempromosikan jenis usaha kita Itu salah satu keunggulan kalau misalnya investornya memiliki network yang banyak Yang kedua seorang investor itu bisa memiliki ilmu bisnis Ini bisa kita jadikan sebagai guru kita, mentor kita, coach kita Jadi kita dapat keuntungan Selain investornya menanamkan sebagian dananya Kita akan mendapatkan ilmu bisnis atau arahan dari investor kita Yang ketiga adalah link, link ini gunanya adalah Jika misalnya usaha kita makin maju Kita pasti membutuhkan suntikan dana investasi lagi Dan dari investor yang pertama kita akan lebih mudah mendapatkan investor Tambahan dengan rekomendasi dari investor pertama Jadi teman-teman silahkan pemilih investor Ya salah satunya dengan tiga strategi ini Jadi teman-teman akan mendapatkan keuntungan seiring berjalannya bisnisnya Oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Silahkan di-share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!